Sebuah perusahaan melakukan tes terhadap calon staff marketing. Tes yang dilakukan cukup unik, yaitu menjual sisir kepada biksu saulim. Memang terasa aneh, karena biksu itu kepalanya gundul dan tidak membutuhkan sisir. Bagaimana mereka akan bisa menjual sisir kepada orang yang gundul, orang yang tidak membutuhkan sisir dan tidak pernah memakai sisir. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi beberapa orang yang berminat untuk melamar menjadi staff marketing pada perusahaan tersebut. Kesulitan inilah yang membuat calon staff yang pertama hanya mampu menjual satu buah sisir. Itu pun dibeli oleh seorang biksu yang merasa kasihan, karena ditolak terus oleh teman-temannya. Sehingga dia memutuskan untuk membelinya, hanya satu buah sisir. Berbeda dengan calon staff marketing yang kedua, dia mampu menjual 20 buah sisir. Dia tidak menawarkan kepada biksu saulim, karena nyata-nyata memang tidak membutuhkan sisir. Dia menawarkan kepada pengunjung yang datang ke biara tersebut. Ditawarkan satu persatu, dan ternyata banyak yang berminat, karena memang angin di sana bertiup sangat kencang, yang membuat rambut pengunjung menjadi berantakan. Sehingga calon staff yang kedua ini berhasil menjual 20 sisir. Bagaimana dengan calon ketiga? Apakah hasilnya lebih baik, atau bahkan lebih buruk dari kedua calon yang tadi? Ternyata calon staff marketing yang ketiga ini jauh lebih kreatif. Dia berpikir, bagaimana saya bisa menjual sebanyak-banyaknya. Awal dia menentukan target. Saya ingin menjual lebih dari 200. Bagaimana caranya? Dia menemukan sisir ini kepada kepala biksu saulim. Dia meyakinkan bahwa sisir ini bisa dijadikan souvenir yang menarik, karena setiap orang membutuhkan sisir. Setiap hari mereka tentunya membutuhkan untuk merapikan rambutnya. Dan jika dijadikan souvenir, maka dia akan mengingat tempat mereka memberikan souvenir tersebut. Si calon staff marketing ini menyarankan, berikan setempel biara, kemudian tanda tangan kepala biksu, dan berikan kalimat-kalimat bijak yang berupa nasihat. Maka para pengunjung akan senang membeli sisir ini. Bahkan dengan harga yang lebih mahal. Akan membuat kuil ini semakin dikenal, dan mereka akan senang datang kembali ke kuil ini. Ternyata kepala biksu menyetujui ide ini, kemudian membelinya 500 buah sisir. Inilah gambaran dari sebuah keberhasilan. Berhasil itu tidak ditentukan oleh peluang-peluang yang muncul, tetapi pandai dan kreatif menciptakan peluang. Saat orang lain tidak melihat peluang itu, namun Anda mampu menciptakannya, dan mampu mewujudkannya, itulah nilai keunggulan. Berbeda dari yang lain, tetapi hasilnya maksimal. Selamat berkreasi, semoga selalu produktif, kinerjanya terus meningkat, selalu semangat dan bahagia.